Pemerintah Indonesia tegaskan tidak akan penuhi tuntutan tebusan sebesar 50 juta peso yang diajukan milisi Abu Sayyaf. Tuntutan senilai 15 miliar rupiah ini diajukan sebagai syarat pembebasan 10 warga negara Indonesia yang ditawan. Apalagi ini oleh para perampok, oleh milisi ataupun siapapun lah. Pemerintah tidak mau ditekan oleh siapapun. Dan pemerintah tidak mau karena hal itu kemudian harus membayar 50 juta peso seperti yang diminta. Bersama Filipina, pemerintah terus melacak pergerakan kelompok Abu Sayyaf. Kesepuluh WNI diprediksi berada di kawasan Pantai Kalingalan Caluang di Provinsi Sulu, Filipina. Penyanderaan di bawah dua pimpinan senior Abu Sayyaf, yaitu Al-Habsi Misaya dan Udon Hasim. Nah ini terus kita suplai terus ke pemerintah, termasuk ke Panglima TNI, tadi malam saya juga ketemu. Kita sudah tahu lokasinya, tentu beberapa opsi harus kita siapkan. Sementara setelah lima hari ditawan, keluarga Bayu Oktavianto di Klaten, Jawa Tengah akhirnya mendapat kabar dari pemerintah. Melalui Kementerian Luar Negeri, keluarga mendapat kejelasan kondisi Bayu yang ditawan komplotan Abu Sayyaf di Filipina. Dari pemerintah juga sama, dari Kementerian Luar Negeri juga bilang posisi keadaan sekarang para Sandra keadaan dalam keadaan sehat. Dan ini mau diupayakan secepat mungkin antara pihak pemerintah dari Filipina ataupun dari Indonesia untuk segera mengembangkan ke sepuluh Sandra. Sabtu lalu, dua kapal berbendera Indonesia yaitu kapal Brahma 12 dan kapal Tongkang Anan 12 dibajak oleh kelompok militan lokal Filipina pimpinan Abu Sayyaf. Kapal ini membawa 7.000 ton batubara dan 10 WNI. Saat dibajak, kapal sedang dalam perjalanan dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan menuju Batangas, Filipina Selatan. Sepuluh awak kapal dan seluruh muatan batubara dibawa ke salah satu pulau persembunyian penyandra di Kepulauan Sulu, Filipina. Tim Liputan melaporkan untuk NET.